Pemirsa tiga polisi terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan hari ini menghadapi sidang FONIS di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Ketiga terdakwa diantaranya mantan Danki Satu Brimob Polda, Jawa Timur, mantan Kabak Ops, Polres Malang, dan mantan Kasat Samapta, Polres Malang. Ketiga terdakwa kasus Kanjuruhan hari ini akan menjalani FONIS, yaitu diantaranya AKP Hasdarmawan, Kompol Wahyu Setia Pranoto, dan AKP Bambang Siddiq Ahmadi. Ketiga terdakwa sebelumnya dituntut hukuman tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dianggap lalai dalam tugas hingga menghilangkan nyawa orang lain. Terdakwa dianggap melanggar pasal kumulatif 359 KUHP, pasal 360 ayat 1, dan pasal 360 ayat 2 KUHP. Untuk melancarkan jalannya sidang pengamanan di sekitar pengadilan negeri Surabaya di Perketat. Terdakwa dari pihak Polri, tragedi Kanjuruhan akan menjalani sidang FONIS putusan. Dan sudah bersama kami, Hari Tambayong, langsung dari pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Hari, apakah sidang sudah dimulai sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu sejak pukul 10 pagi tadi? Ya, Duki. Tepatnya jam 10, lebih 15, tadi sidang pembacaan FONIS bagi tiga terdakwa dari unsur kepolisian, yaitu Ex Kasat Samapta, Polres Malang, AKP Bambang Sidik, Ex Danki 1 BIMOP, Polra Jawa Timur, AKP Hasidarmawan, dan Ex Kabak Operasi, Polres Malang, Kompol, Wajus, Jawa Pranoto. Sidang diawali dengan terdakwa AKP Hasidarmawan, Ex Danki BIMOP, yang tadi Hakim sudah memponis untuk Hasidarmawan sebesar 1,6 bulan penjara bagi AKP Hasidarmawan, Ex Danki BIMOP, Polra Jawa Timur, Duki. Sementara untuk dua lainnya terdakwa polisi, yaitu Kasat Samapta, Polres Malang, AKP Bambang Sidik, dan Ex Kabak, Polres Malang, Kompol, Wajus, Tio Pranoto. Ini saat ini masih berlangsung, dan yang kedua adalah AKP Bambang Sidik, Ahmadi. Dia adalah Kasat Samapta, Polres Malang, saat ini sedang berlangsung untuk proses sidangnya, Duki. Baik, hari. Apakah sidang hari ini juga dihadiri oleh massa, dan jika iya apakah ada pengamanan ekstra di lokasi sidang? Ya, betul. Untuk sidang kali ini karena memang pembacaan fonis bagi tiga terdakwa dari unsur kepolisian, dari pihak Polres Stable Surabaya telah menyiapkan 253 personil yang mana mereka ditempatkan di halaman gedung PN Surabaya dan juga beberapa di depan pintu ruangan sidang cakra yang saat ini sedang berlangsung. Sementara untuk keluarga juga, tapi tidak semua yang hadir, namun beberapa saja yang mengikuti sidang, dan saat ini saya masih berlangsung sidang Bambang Sidik, di mana Hakim masih melakukan proses pembacaan fonis. Sementara untuk hasil dan pembacaan sendiri di fonis sebesar 1,6 bulan penjara. Dita Ya, baik. Rekan-rekan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.